Semenjak saya datang ke Malaysia ini, di awal-awal kedatangan saya di Malaysia ini, saya sangat terheran-heran orang-orang Malaysia ini. Memang kalau soal makan, guys, janganlah usah. Tak payah takut. Tak payah dari semua lapar kalau di Malaysia ini, guys. Orang Malaysia sangat-sangat suka bersedekah. Sangat rajin bersedekah, apalagi bulan Suci Ramadan ini. Di masjid ataupun di suruh, Masya Allah. Terima kasih, orang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cang Ujib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cang Ujib TV, guys, ya. Di mana channel ini adalah konten reaction pasal Malaysia dan juga Indonesia. Dan juga negara-negara lainnya, guys, ya. Jadi, teman-teman, kalau mau ada request, langsung saja di request, guys, ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Terima kasih, orang baik Malaysia dan orang-orang di sini melayani kami dengan baik. Oh my God, apa hal ini, guys. Oke, tanpa berlama-lama ini daripada channel Amir Putra, Bang Amir. Jangan lupa like, share, subscribe, link-nya di deskripsi, guys. Jom, kita simak videonya. Let's go. Terima kasihlah, orang Malaysia, orang-orang di sini yang sangat rajin menyiapkan menu berbuka kepada orang-orang, sahabat-sahabat yang datang berbuka puasa di Surau Anur Taman Sri Andarsini. Oh, ini kemarin yang Mbak Yanti Rimi mengatakan bahwasannya di sini itu ada tempat khususnya, gitu, guys. Didirikan tenda untuk berbuka puasa bersama, gitu, ya, guys, ya. Dan juga di sini ada perempuannya juga, ya, di sini, guys. Cuman satu orang, ya. Korang ini memang terbaiklah. Sangat prihatin. Oh, ada banyak ternyata, guys, perempuannya juga yang duduk-duduk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah puasa kita pula dilanaikan. Jangan kita mahu selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin. Okey, sahabatku. Di video kali ini, saya ingin share atau kongsikan suasana berbuka puasa di Taman Sri Andarsini. Di Surau Anur, Taman Sri Andarsini. Di mana bahkan dari satu kampung, ya, kita tak pernah jumpa seperti orang Bugis, orang Jawa, dan orang Aceh. Kita tak pernah jumpa di kampung atau di negara sendiri. Tetapi di Malaysia ini, mempertemukan kita semua. Wah. Dan kami sangat seronok berbuka puasa bersama-sama di masjid atau Surau Anur. Dan saya ucapkanlah sangat-sangat berterima kasih kepada orang-orang Malaysia yang telah melayan kami di sini dengan sangat baik. Dan kepada AGK, Surau Anur. Terima kasihlah banyak-banyak yang sudah mempersiapkan berbuka di Surau Anur. Dan ada juga nih, kakak yang sangat rajin melayan kita. Masya Allah. Melayan orang-orang yang mau berbuka. Jadi, pahala seperti ini banyak banget, guys. Pahalanya, guys, memberi orang ya untuk berbuka puasa itu bagus banget. Banyak banget. Di Surau Anur ini. Terima kasih banyak-banyak. Semenjak saya datang ke Malaysia ini, di awal-awal kedatangan saya di Malaysia ini, saya sangat terheran-heran dengan sedekah orang Malaysia. Orang Malaysia ini sangat rajin, bersegat, bersedekat. Baik berbuka uang, ataupun makanan. Karena setiap hari sebelum, saya cerita dulu lah, sebelum masuk bulan Sesi Ramadhan, ketika hari Jumat, ketika hari Jumat, di setiap masjid atau surau yang pernah saya datangi semain Jumat di Selangor ini, sentiasa ada makanan, buah-buahan, dan minuman. Tidak pernah, tidak ada surau ataupun masjid saya datangi semain Jumat di Selangor ini, guys. Tidak ada makanan. Wah, Selangor berbaik, ya, guys. Masya Allah. Wah. Jadi, saya sangat heranlah orang-orang Malaysia ini. Memang kalau soal makan, guys, janganlah usah. Tepailah takut. Tepailah dari semua lapar kalau di Malaysia ini, guys. Orang Malaysia sangat-sangat suka bersedekah. Bersedekah. Apalagi kalau masalah makanan, tak perlu risau. Oke. Sekarang ini, dah masuk bulan kuasa, bulan Sesi Ramadhan, lagi lah. Lagi. Lagi mereka berlomba-lomba, bersedekah. Menyedekahkan makanan, minuman. Apalagi di surau atau masjid, guys. Masya Allah. Orang Malaysia berlomba-lomba, guys, bawa makanan di surau, di masjid untuk sedekahkan kepada orang yang mau berbuka di masjid ataupun di surau tersebut. Masya Allah. Dan ini satu contohnya, guys, di masjid atau di surau Anur Pekan Sri Andalas. Oke, sahabatku. Tidak terasa puasa pertama sudah hampir kita berbuka. Dan beginilah suasana di taman Sri Andalas ini menjelang berbuka puasa pada puasa pertama hari ini. Di sini kita nampak surau di sana. Itu adalah surau Anur Taman Sri Andalas, Kelang Selangor. Dan di ujung sana ada bazar Ramadan, ya, guys. Ya. Tapi saya tak sempat buat video untuk bazar Ramadan hari ini sebab saya lambat balik. Saya pun nak berbuka. Oke. Jadi saya terus langsung ke sini. Surau Anur. Dan di sini, asya Allah. Alhamdulillah. Sangat banyak menu berbuka. Banyak makanan, buah-buahan, dan minuman. Surau Anur Pekan Sri Andalas. Nah, ini, guys. Surau Anur Pekan Sri Andalas. Surau ini baru. Baru dibuka setahun yang lalu. Oh, baru. Nah, inilah, guys. Persiapan-persiapan kami. Persiapan-persiapan surau Anur yang sebentar lagi kita akan berbuka. Di sini. Di sini. Dan saya ucapkanlah terima kasih kepada orang-orang Malaysia dan orang-orang di sini. Yang menyiapkan makanan, menu makanan di surau ini. Kepada sahabat-sahabat yang mau berbuka. Eh, kakak malu pula. Yang mau berbuka di surau ini. Dan Alhamdulillah, puasa hari ini berjalan lancar. Dan saya ingatkan, ya, kepada sahabat-sahabat sebagai PMI, TKI, Tenaga Kerja Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang berjuang mencari cuan di Malaysia. Saya mohon, ya, jangan sebabkan kerja Anda. Ibadah puasa kita lalaikan, ya, guys. Jangan. Dan kita sebenarnya satu keberuntungan. Kita lalai pada berita Allah. Kita berantau di Malaysia. Karena di Malaysia ini, pasal surau dan masjid ini tak perlu dicari. Karena di setiap rumah plat atau kawasan, masjid dan surau disediakan. Dan untungnya, guys, kalau pada bulan puasa macam ini, di surau ataupun di masjid soal makanan, jangan khawatir. Jangan risau. Orang-orang Malaysia sangat rajin bersedekah. Masya Allah. Sangat rajin bersedekah, apalagi bulan suci Ramadan ini, di masjid ataupun di surau, Masya Allah. Jadi, sahabat-sahabat, jangan ada alasan, lah. Tak sempat ke masjid, apalah. Jangan. Sebab di Malaysia ini, masjid dan surau sangat-sangat banyak disediakan. Termasuklah di pekan-pekan, rumah, perumahan-perumahan. Semua ada surau, guys. Jadi, jangan disebabkan kerja kita. Kita abaikan kewajiban kita. Betul, jangan sampai. Memang kita datang ke sini untuk bekerja, merantau, berjuang. Tapi, ibarat puasa kita, jangan diabaikan. Betul. Dan, sahabat-sahabat, mungkin video pada hari ini sampai di sini saja. Saya ucapkan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alright, guys. Sudah selesai videonya. Terima kasih orang Malaysia. Dan, kebanyakan orang Malaysia senang dan suka bersedekah. Berlomba-lomba adalah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, guys, ya. Dan itu yang dialami oleh Abang Amir Putra ketika berada di Malaysia di hari puasa pertama. Dan, pesan daripada Abang Amir semuanya. Sesibu apapun kita. Jangan pernah melalaikan perintah Allah SWT. Terutamanya hal puasa ini, guys, ya. Berpuasa, sholat lima waktu, dan juga bersedekah, guys, ya. Jadi, di sini kita dapat mengambil pelajaran banyak sekali daripada orang Malaysia dan juga daripada Abang Amir. Pesannya kepada kita, ya, guys, ya. Masya Allah. Jazakumullah, Abang Amir, ya, sudah memberikan pengalaman, pengetahuannya ketika berada di Malaysia. Dan, menunjukkan bagaimana suasana yang di sana, ya, guys, ya. Masya Allah, Masya Allah. Terbaik, memang, guys, ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mau dimaafkan. Dan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!